Hai Aji live malam hari ini tanggal 28 Februari 2024 yuk kita mulai yuk yang pertama pastinya kita bahas dulu IHSG seperti biasa agak ada ininya ya ada kotak-kotaknya nggak apa-apa nggak sih BTC to the moon kemarin aku ada bikinin analisis Bitcoin distraction banyak banget hari ini telepon baru mulai aja live udah tiga orang telepon bentar ya aku kasih tahu dulu lagi live aku gue aduh orangnya my god kayak nggak tahu adeknya lagi nge-live gitu loh kakak saya Oke ya jadi aku melihat peternya IHSG aku copot oh garis biru ini beautiful jadi beberapa waktu kemarin kita ada bilang bahwa IHSG mau turun dan ini udah turun di sini dia sekarang bakalan ngebentuk pattern kapit handle pattern ini tuh cakep banget ya jadi kalau dia breakout dari level 7378 bakalan kemana nih aku coba taruhin garis panah di sini copy paste aku taruh di sini targetnya di sini nah ini kira-kira bakalan tercapai kapan perkiraan aku sekitaran 6 bulan ya 6 bulan jadi 6 bulan dari sekarang IHSG nya bagus artinya apa dong yang bagus sama apa aja kalau IHSG nya potensi bagus Big Banks nya potensi bagus kemudian selain Big Banks ada apalagi nih yang bakalan menarik yang bakalan bagus ntar aku matiin lightingnya biar nggak silau selain Big Banks ada apalagi yang bagus kira-kira saham-saham yang valuasinya lagi murah ya jadi hari ini judulnya adalah kebangkitan saham-saham cigar bat cigar bat itu artinya apa sih saham-saham yang valuasinya tuh diskon banget tidak peduli sekarang fundamentalnya lagi bagus ataupun nggak bagus jadi cigar batu kayak rokok yang udah jatuh dibuang puntung rokoknya terus masih ada asapnya gitu masih nyala apinya diambil sama orang kemudian gisep lagi dinikmati sisa-sisanya terus dibuang Nah itu adalah filosofi dari strategi cigar bat cigar bat itu apa strategi investasi value 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 investing cuman ngelihat valuasi doang dia nggak ngelihat growth dia nggak ngelihat apapun dan itu merupakan strategi Benjamin Graham gurunya Warren Buffett dan strategi itu dibuat sekitaran 100 tahun lebih yang lalu dimana sebenarnya Warren Buffett itu strateginya udah sangat berubah sekali di tahun 1960-an strategi cigar bat ini udah berubah Warren Buffett nggak murni value investing tapi campur dengan growth investing ya jadi di tahun 1960-an udah berubah campur dengan growth investing Kenapa karena memang timingnya waktu itu saham-sahamnya udah naik banyak samsa muda naik dan susah banget nyari saham yang valuasinya murah seperti tahun 1930-1940-an nah karena saham-saham udah banyak naik valuasinya agak-agak tinggi kalau dia maksain pakai strategi cigar bat yang terjadi dia akan dapat saham-saham yang valuasinya murah memang karena jelek perusahaannya jadi ketika crash hampir semua perusahaan itu turun harganya dan valuasinya jadi murah tapi kalau pas lagi marketnya bagus lagi rally tersisa sedikit banget saham yang valuasinya murah dan emang nggak naik-naik biasanya ya emang karena fundamental perusahaan itu nggak bagus dan investor gede itu benar-benar nggak doyan banget gitu benar-benar nggak mau maka dari itu Warren Buffett mengkombinasikan strategi value investing dengan growth investing makanya kalau kamu maksain diri pakai strateginya ya Benjamin Graham itu udah obsolete banget udah kuno banget jadul banget dan ya itu tadi ya dia bilang karena value trap tuh benar banget dan ini Sandro bilang Warren Buffett udah berubah cara karena Charlie Munger sebenarnya ada satu lagi gurunya namanya Philip Fisher yang memperkenalkan growth investing ke Warren Buffett nah tapi kalau kita fokusnya cuman pada growth doang hati-hati bisa terjebak pada growth trade seperti contohnya di tahun 2021 waktu itu banyak saham-saham dari sektor teknologi yang naiknya luar biasa nggak peduli valuasi dan waktu itu value investing tuh dianggap kayak apaan sih gitu tapi ya hati-hati dengan fokusnya cuman pada growth ya bisa berbalik kena growth trap jatuhnya luar biasa dan ini juga terjadi waktu itu pada dotcom bubble tahun 90-an Warren Buffett nggak mau ikut-ikut di situ sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau misalkan mau ikut dotcom bubble mau ikut tech bubble di tahun 2021 kemarin tapi strateginya tuh jangan pakai value investing nggak masuk banget strateginya pakai strategi super trader yang aku ajarkan di workshop super trader ya ewe ada bilang security analysis by Benjamin Graham masih kepake banget tentu saja prinsip dan filosofi value investingnya tuh masih kepake banget tapi kamu nggak bisa ambil mentah-mentah kayak bener-bener cigar bud diambil gitu kayak bener-bener jil bener-bener murah banget tapi kondisinya tuh semua yang lain semua udah naik sisa 12 itu aja karena fundamentalnya jelek nggak ada potensi growthnya terus maksa diambil nggak aku nggak bilang strategi di Benyamin Graham tuh nggak bagus enggak tapi ada banyak hal yang udah harus dimodifikasi karena sekarang kondisinya juga udah beda nah judul lagi live malam hari ini adalah kebangkitan samsam si garbat si garbat di sini yang aku maksud nggak separah yang tadi di asumsikan oleh strategi Benyamin Graham jadi yang aku bilang dengan si garbat malam hari ini just perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah tapi secara fundamental itu belum ada prospek growth kedepan yang signifikan nah samsam apakah itu sebelum nanti aku bahas samsam itu aku akan bahas samsam penggerak indeks dulu hari ini dan aku juga akan review lagi Astra Internasional ya jadi kemarin aku ada bahas Astra Hai Oke sebelum aku bahas samsam yang valuasinya sangat murah sekali aku akan bahas dulu sampai gerak indeks hari ini Hai big banks hari ini menjadi penggerak indeks yaitu BCA dan BRI naiknya lumayan signifikan just tinggal hold aja ya sebenarnya dan kalau beli pakai strategi dollar cost averaging itu aku ada share di gathering invest kemarin terus kemudian aku mau share untuk strategi sebentar BBRI loadingnya lama banget ya cek-cek wifi wifi cek dan cek wifi dulu wifi wifi udah connected wah wifi hotel ini lambat ini hai 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 oke Oh ya ya ini di tahun 2021 kita pernah rekam untuk jangka panjang di harga 4400 sekarang udah cuan banyak pastinya BBRI dia bakalan naik lagi sampai 6325 susah nyari diskonnya jadi pakai strategi di CE aja yang diajarkan di Mves buat kalian yang penasaran Mves itu apa saran saya ikut dengan Mves start dulu aja gratis dengan kode VST 23 aku pin informasinya Oke terus kemudian catat tanggalnya ya kemudian brand hari ini menjadi penggerak indeks dengan naik 8,2 persen aku mau kasih analisis jangka pendeknya untuk brand beberapa waktu kemarin aku melihat dia berbentuk inverted panel dan hari ini inverted panelnya tidak terkonfirmasi hari ini dia breakout dan berpotensi untuk menguji resistant 6475 tetap hati-hati dengan saham ini dan siap-siap profit taking jangka pendek ya aku coba mau gambar dulu diarahnya ke mana bisa naik sampai ke level 6700 6800an disini ya jadi disini tetap hati-hati bahkan bisa naik sampai ke bekas dia breakdown ini bekas breakdownnya di 7100 jadi maksimal sekitaran 7100an tapi hati-hati kalian kalau mau masuk di sini sifatnya nitip sendal aja jangan banyak-banyak gitu karena bahaya banget disini tuh banyak investor gede ya jadi orang-orang berduit besar yang punya di modal awal modal IPO itu dia masih cuannya banyak jadi cuannya kalau sampai harga sekarang ini tuh coba ya aku hitung ya masih sekitaran 500% dimana mereka ya pastinya mau profit taking mau jual juga dong cuman cara jualnya nggak bisa langsung diguyur semua abis gitu karena barangnya banyak nanti jadi downtrend banget retailnya takut nah jadi aku melihat disini ada potensi markup ada potensi naik tapi sifatnya sementara aja kalau kamu memang mau trading jangka pendek kamu harus udah benar-benar yang siap dengan resikonya profesional trader ada potensi upside kemungkinan sekitaran 10% sampai 19% tapi disini resikonya juga cukup besar sehingga kita menyarankan kalau kamu masuk disini sifatnya nitip sendal aja dan buat temen-temen yang masih pemula yang baru masuk ke IG live aku 12 bulan ini aku saranin kamu jangan beli dulu kamu ikut investor dulu bangun fondasi dulu jadi IG live aku ini aku buat sebenarnya untuk update trader-trader yang udah pro tapi dia nggak ada duit nggak ada budget untuk ikut entret gitu kekurangannya ya nggak real-time kelebihannya ya daripada kamu nggak dapet sama sekali update nah kalau di entret kan dapet secara real-time oke bentar aku akan jawab beberapa pertanyaan yang aku pin tapi sebelumnya aku bahas dulu penggerak indeks ya beberapa saham penggerak indeks nah selain brand hari ini tuh ada saham Gosko yang sama-sama dari grupnya Pak Prayogopangestu jadi brand tadi aku udah jawab ya ada potensi untuk trading jangka pendek tapi resikonya ada potensi markup disitu markup itu naik sementara kalau aku lihat big money atau investor gedenya tuh mereka mau profit-taking nah hari ini Gosko plantation naik 3,26% tapi secara teknikal nggak oke ya nggak bagus jadi just skip aja Gosko nya terus sekali lagi Papa PP Papa Prayogopangestu nih sampai dipanggil Papa sama temen-temen di market ini sahamnya mulai rame lagi hari ini TPIA juga rame dia naik 1,3% doang sih tapi cukup rame dan ada potensi untuk menguat tapi hati-hati disini aku nggak merekomendasikan kalau ditanya dari tiga tadi yang paling mending peternya ada brand jadi yang lainnya just skip aja ke terus kemudian petro 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 bentar ya aku buka dulu petro petrosi nah ini juga sama grup Papa PP ini Benny salim kamu nanya kelas belajar tuh aku pin aku pin kelas ini gratis yang masih pasti pemula aku tahu banyak follower baru di sini lihat pin aku disini yang dari komennya mtrade ID ini ada invest tolong di kalian ikutin aja petunjuknya disitu tuh kelas untuk pemula gratis Oke Petro petro ini disini juga ada potensi untuk menguat tapi sekali lagi grupnya barito grup Paprayogopangestu ini aku melihat masih ada tanda-tanda distribusi apa artinya distribusi distribusi artinya big money itu mau profit profit taking kalau big money mau profit taking berarti jualnya ke siapa ke retail bisa jadi ke retail kemungkinan besar ke retail atau ke big money yang lain kalau ada yang mau ngebeli juga gitu tapi aku melihat disini kayaknya masih banyak retail yang 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 berpotensi mereka masih pengen beli karena kena euforia sebelum-sebelumnya bagi very careful disini tadi aku ada review beberapa saham dari grupnya Paprayogopangestu ada brand gosko tpia Petro itu yang paling menarik untuk di trading yang kependek ada brand sekali lagi disini be very careful brand bisa naik sekitaran upside 10-15 persen tapi ada tanda-tanda untuk dia markup juga jadi kalau kamu masuk disitu nitip sendal aja oke ya oke punya saham Pak Pepe nggak sih rahasia dong kalau saham trading aku agak-agak rahasia kenapa karena rawan ntar aku punya nggak punya bisa diguyur sebentar aku nyalain AC dulu ya gede banget Hai tadi kedinginan sekarang kegerahan oke Hai ada dua penggerak indeks lagi ada gudang garam dan Unilever tar aku bahas tapi sebelumnya aku mau review Astra International aku mau review ulang dulu kemarin kemarin aku ada ngebahas Astra International dan siapa diantara kalian yang kemarin ikut nonton ya ikut nonton ya jadi aku ada bahas Astra International ASII aku ulang dikit ya ini hari ini aku ada tulis ada pos di feed aku tadi ada tim aku juga yang bantuin buat ya jadi all credit aku balikin ke tim aku juga nih jadi sama Astra International ASII ini Astra International tuh laba bersihnya tuh Hai meroket gitu ya jadi sempat pecah rekor kemarin pertumbuhan laba bersih Astra International ini sekitaran 45% secara tahunan pada kuartal 4 2023 Kenapa karena pembalikan kerugian penyesuaian dari penyesuaian nilai wajar investasi pada goto terus ada beberapa sentimen positif lainnya dan beberapa sentimen negatif ya eh sentimen positifnya salah satunya adalah laba auto itu tertinggi sepanjang masa jadi auto Astra Auto parts itu juga layak untuk di watch ya terus kenapa auto ini laba laba bersihnya naik bisa jawab kemarin yang nyimak Hai kenapa Hai auto ini laba bersihnya naik bukan karena penjualannya yang naik ya tapi karena eh peningkatan margin laba kotor dimana harga komoditas nikel itu komoditas metal sebarang baku aluminium baja dan plastik itu turun mengalami normalisasi tahun 2022 sempat naik tinggi nah jadi aku aku review ulang disini Hai ini Astra International hari ini tadi sempat naik terus sore harinya ditutup dibanting kayak gini aku masih melihat ada satu potensi yang cukup menarik di Astra International disini ya ya jadi dia mulai turun itu di jam 9.42 sampai sore hari nah terus Hai untuk investasi jangka panjang disini masih menarik dan ada yang komen di sini Pak Hindra Pak Hindra ayo ijo komen ngincar Astra International karena katanya dividennya 421 sekitaran 7% sebenarnya kalau kamu cuma ngincar 7% duitnya taruh di fixed rate daripada ngincar dividen Astra dan setelah itu jatuhnya 10% expect jatuh 1-3% lebih banyak setelah kamdet dividen jadi kalau kamu dapat dividen yieldnya 7% jatuh bisa jatuh sekitaran 8% Hai kalau harganya sekarang enggak naik ya kalau misalkan 7% dari sekarang terus harganya naik ya hoki hokinya kamu gitu loh tapi buat aku kalau cuma ngincar dividen 7% mendingan duitnya aku taruh di fixed rate sama-sama dapatnya sekitaran 6-7 persenan beda-beda dikit ya cincang beda-beda dikit tapi resikonya jauh lebih kecil di fixed rate itu fluktuasinya lebih kecil fixed rate itu apa Miss SBN loh Miss tapi kan ada harapan harga bakalan naik eh good question kalau fixed rate ya dapatnya cuman itu aja ini good question banget gitu harapan harga bakalan naik kamu kasih tahu time frame nya nah time frame harga bisa naik proyeksi ya jangan harapan itu berapa lama beberapa bulan sampai satu tahun ke depan jadi aku punya Astra International sekarang aku masih nge-hold jujur aja posisinya agak-agak merah dikit seperti yang aku sempat show beberapa waktu kemarin tapi aku masih nge-hold itu kenapa karena memang secara mental secara knowledge dan kesiapan aku conviction aku aku udah yakin bahwa ya udah nggak apa-apa aku hold ini untuk beberapa tahun ke depan nah pertanyaan aku buat kalian yang berharap harga Astra International bakalan naik itu berharapnya dalam rentang waktu berapa lama kalau kamu berharapnya dalam rentang waktu beberapa hari bakalan naik setelah bagi dividend langsung naik belum tentu kenapa karena sektor komoditas itu sekarang masih struggling harga komoditas masih struggling termasuk juga harga batu bara gitu jadi belum ada tanda-tanda signifikan naik inget inget valuasi murah itu artinya murah bukan berarti artinya bakalan naik maka dari itu ketika kita ajarin di invest untuk valuasi value investing cara belinya itu bertahap dan kita ada portfolio desainnya oke ya jadi intinya jangan salah persepsi bahwa valuasi murah terus dianggap bahwa dia akan naik nah kalau pakai strategi super trader yang diajari di workshop super trader tuh dia tuh turun kita cari memang yang mau naik turun kemudian belok naik kita cari yang kayak gitu gitu loh jadi beda kalau value investing kita cari yang murah yang murah bisa turun lagi oke oke aku lanjutin dengan UNTR ya kemarin aku udah bahas UNTR kan ya nah UNTR ini secara fundamental ada beberapa hal yang positif ada yang negatif penjualan komatsunya di 2023 alat beratnya itu cukup bagus nah secara teknikal kemarin ada breakout kecil hari ini just konsolidasi aja naik tapi merah jadi aku anggap ini konsolidasi tetap potensial menuju ke 25.000 stop lossnya kalau dia turun di bawah 23.350 ya jadi UNTR ini juga termasuk salah satu yang diburu dividennya nah lebih masuk akal daripada kamu ngeburu dividennya Astra International kalau kamu sama-sama siap dengan dividen trap abis itu harganya jatuh itu lebih ke UNTR ITMG atau PTBA karena dividennya masih potensi di atas 9% jadi masih lebih masuk akal di atas fixed rate kira-kira kayak gitu Evan Trian dibilang gini fixed rate kelamaan nih kalau suku bunga naik kacau kayak gitu by the way sebenarnya yang dimaksud kenapa masukin fixed rate daripada dividen 7% di saham itu lebih ke resiko harga sahamnya turun jadi kalau habis kena dividen dividen trap turun itu naiknya agak lama gitu jadi jangan expect langsung cepat naik nah kalau dibilang fixed rate kelamaan sebenarnya itu tergantung dari tujuan investasi kamu kamu naruh duit itu buat apa kesalahan banyak orang boleh di highlight disini dan besok aku mau jadiin konten kesalahan banyak orang dan kesalahan banyak orang dalam berinvestasi adalah mereka cuman mikirin growth ketika investasi yang dipikirin growth 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 bertumbuh 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 mereka tidak berpikir bahwa dalam investasi itu mesti punya dua bucket atau dua ember yang disini juga harus seimbang ya bahkan tidak seimbang pun nggak papa tergantung kebutuhan bucket apakah ini yang pertama adalah bucket aman bucket liquiditas gitu loh jadi di bucket satu ini kamu tuh mesti taruh investasimu di instrumen yang setidaknya menjaga nilai uang kamu itu dari inflasi tapi bukan growing tinggi banget yang kamu perluin adalah kalau misalkan sewaktu-waktu saya butuh uang atau sewaktu-waktu saya mau berkembang beli aset ini atau aset itu kamu punya cash dan cashmu itu tetap bertumbuh gitu loh nah salah 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 satunya tempatnya ada di fixed rate ada di SBN gitu itu buat ngamanin duit kamu ada di deposito sehingga ini tempat ini bukan untuk menumbuhkan aset nah bucket kedua adalah bucket investasi buat kamu menumbuhkan duit kamu salah satunya ada di investasi saham lebih baik banyakan mana antara bucket yang buat aman dan bucket bertumbuh tergantung usia dan tergantung kamu punya profil resiko dan ilmu dalam investasi gimana saran aku sih sebenarnya bucket yang buat likuiditas lebih banyak daripada bucket yang buat growth apakah itu yang disebut dengan dana darurat dan dana cadangan dalam bucket likuiditas kita investasi likuiditas kita aku nggak pernah mau pakai kata-kata dana darurat dana cadangan pokoknya just kumpulin cash sebanyak-banyaknya di dalam bucket investasi likuid kamu ya di dalam bucket yang pertama ini kenapa karena kalau kamu pakai kata-kata darurat kamu pakai kata-kata cadangan maka secara bahwa sadar kamu akan dalam hidupmu menciptakan hal-hal yang darurat memanggil hal-hal yang darurat gitu Oke kita balik lagi ke saham ya Oke mari kita balik lagi ke saham Oh ya satu lagi yang aku mau ulang kemarin aku ada bahas tentang Astra Agro Lestari sebagai salah satu anak usaha dari Astra International saat ini diprediksi itu El Nino udah mulai berakhir jadi kalau El Nino udah mulai berakhir ini akan bagus buat Aali sehingga kita memperkirakan dalam satu bulan ke depan ini ini akan bottoming buat Aali bottoming itu artinya ada terbentuk V shape recovery atau double bottom ya intinya udah mulai akan belok ke atas Oke ya saya akan bahas saham yang lainnya dan nggak cuma ngebahas Astra International aja Nah judul IG Live malam hari ini adalah saham-saham cigar bat itu udah mulai manggung artinya saham-saham yang yang bervaluasi murah tapi fundamentalnya belum terlihat terlalu menarik salah satunya sebenarnya tadi aku udah bahas yaitu Astra International kalian kalau nonton di YouTube aku aku ada bahas fundamentalnya lengkap disitu sebenarnya ada banyak sekali tantangan buat ASII but fundamental ini secara perusahaan operasional masih oke-oke aja tapi potensi growth ke depan tuh tidak terlalu besar cuma valuasinya murah banget jadi Astra International disini aku masukin kategori ini ya jadi saham cigar bat yang berpotensi untuk untuk bangun gitu oke 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 ini ada ada yang komen lucu aku pindah buat menghibur kalian yang kedua saham apa kalau tadi dari Astra Group yang kedua aku mau review dari sektor consumer goods dan ini bukan merupakan recommendation aku cuma mau nge-review emiten-emiten yang yang bervaluasi saat ini murah dan udah mulai muntuk-muntuk bangun dari tidur panjangnya ingat murah itu bukan berarti naik tapi murah artinya murah artinya menarik investor besar untuk taruh duit gede kesitu karena mereka udah mulai kehabisan pilihan saham-saham yang valuasinya murah di banking udah pada naik semua nah perhatikan disini ini ada gudang garam yang hari ini udah mulai muntuk-muntuk dan kita lihat dia tuh udah mulai naik dari tanggal 15 Februari kemarin terus kalau dilihat secara ilmu super trader sebenarnya dia itu sudah keluar dari masa trend turunnya sejak 6 Februari kemarin dan masuk ke stage satunya gudang garam ini sebenarnya belum confirm uptrend dia uptrendnya mungkin nanti kalau breakout dari 2021.025 udah mulai uptrend nah tapi gudang garam ini buat kalian para penggemar saham-saham si Garbat ini bisa menjadi salah satu pilihan dia tidak masuk ke dalam indeks atau portfolio MFEST kenapa? karena ada risetnya sendiri ya nanti di MFESTART dijelasin kalau kalian mau join MFESTART pada tanggal 23 Maret ya yang belum pernah ikut MFESTART silahkan ikut petunjuknya ada kupin disitu MFEST.ID garis miring start dengan kode VFT23 gitu nah gudang garam ini apa yang menjadi strength, weakness, opportunity dan threatnya dia ancamannya dia ya jadi gudang garam ini yang menarik dia itu merupakan market leader di sektor cigarette kretek mis kretek mesin ya kretek atau kretek sih? kalau kretek itu yuyu antang ya oke, kekurangannya dia apa? masih ada potensi dari tantangan kenaikan cukai rokok beban operasional bandara dia punya bandara by the way berpotensi mengurangi pendapatan dan prospek dividennya pembagian dividen ke investor terus proyek jalan tol ini jadi weakness juga yang dapat lebih membatasi visibilitas pendapatannya dia dan mengingat biaya tambahan itu semakin banyak tapi ada opportunity juga buat gudang garam ini dimana ada peningkatan pendapatan disposable seperti rokok pot yang seharusnya dapat menguntungkan gudang garam gitu oke, kita akan review untuk saham yang lain nah untuk gudang garam ini dan untuk saham-saham yang valuasinya murah kita akan bahas di webinar yang terpisah baik untuk invest maupun entret akan diumumkan ya untuk saham-saham cigar butt nah aku akan review lagi untuk saham yang valuasinya murah lagi yang lagi munutup-munutup ada tanda-tanda mau naik apa tuh tebak dari sektor apa pulp and paper ya jadi harga pulp and paper ini sempat mencapai titik tertinggi pada September 2022 tapi sahamnya bentuknya kayak gini harga sahamnya jadi dia sempat mencapai tertinggi di September 2022 turun drasis pada April 2023 tapi ini kemarin September 2023 dia naik lagi dan kita melihat disini patternnya harga saham INKP ini ini sebenarnya mirip kayak si gudang garam tadi tapi dia masih dalam masa downtrendnya ini ada tanda-tanda munutup-munutup untuk dia masuk ke stage satunya dia gitu ya jadi disini pulp and paper INKP disini menjadi salah satu saham yang kita lihat berpotensi untuk diakumulasi oleh para pemburu saham bervaluasi murah gitu sebenarnya valuasinya udah nggak murah-murah amat dia di bawah rata-rata dan di atas standar deviasi minus satu tapi masih potensial lah nah temennya gimana dong TKIM TKIM valuasinya juga sama sebenarnya di bawah rata-rata masih cukup murah tapi nggak yang sampai diskon-diskon banget dan TKIM hari ini tuh dia lebih ngegas dibandingkan dengan INKP dan dia sudah keluar dari stage satunya dia sementara INKP tuh masih di stage satunya dia dalam jangka pendek TKIM ini dia berpotensi untuk menguji resisten 6,950-7 ribuan dan hari ini tadi kalau diperhatikan sebenarnya secara teknikal TKIM ini breakout dari level 6500 atau 6525 aku skip ke saham berikutnya ya jadi sebenarnya kalau kalian ngikutin dari awal hari ini materinya tuh daging kenapa? karena biasanya materi kayak gini ini education yang terstruktur begini aku kasihnya di seminar ya ini lebih lengkap tetap ada di seminar dan webinarnya mtrade mv sih cuman aku mau kasih kalian yang lebih dari sekedar kayak baca saham aja tiap hari supaya kalian aware dengan saham-saham yang valuasinya murah dan mulai di akumulasi akumulasi oleh big fan untung-muntung tuh bahasanya coach Jose coach kita artinya apa sih? artinya tanda awal dia naik gitu loh oke? nah kita coba lihat disini itu bukan istilah saham ya by the way jamfah 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 disini dalam jangka pendek dia tuh juga ada tanda-tanda bahwa dia akan lanjut uptrend sejak dia breakout dari 1140 tapi saya justru berharap dia ada koreksi atau retracement dulu supaya uptrendnya tuh bisa lebih stabil kalau dia naik terus malah bahaya nanti bisa dibanting-banting bahaya buat investor kecil gitu ya nah jadi ini secara fundamental dia masih lebih murah valuasinya dibandingkan dengan TKIM dan INKP disini aku just ngomongin valuasi aja tapi nanti di M-Fest dan di M-Trade maybe next week ya ini udah hari apa sih? ini hari apa ya? ini hari Rabu ya nanti akan diumumkan between this week and next week akan ada satu webinar oleh tim kita ngebahas tentang fundamentalnya saham-saham ini gimana nah JAPFA ini dia valuasinya tuh masih murah banget dibawah standar deviasi minus 1 lebih murah daripada TKIM dan INKP aku gak ngomongin tentang fundamental prospek yang gilang gemilang gimana definisi si Garbat tuh pokoknya just valuasinya masih murah gitu aja secara fundamental akan dibahas secara terpisah di M-Trade properti ini ada yang bilang katanya kata bromide 13 properti hilang dari peredaran hmm masa sih? yuk kita coba lihat BSDE BSDE ini kita lihat dari PBV-nya nanti di seminar M-Fest & Trade di cuan tastik kita akan kasih tau cuan tastiknya by the way gak harus hari Sabtu ya karena beberapa kali cuan tastik dibikin di hari Sabtu terus asumsinya cuan tastik harus Sabtu terus nanti diumumin ya kapan ya oke BSDE ini ini secara valuasi dia tuh di bawah rata-rata tapi udah di atas standar deviasi minus 1 kita pakai PBV dan sebenernya bisa di update juga pakai RNAV ya ya jadi kalau ngelihat valuasi properti sebenernya saya lebih suka pakai RNAV tapi data di depan saya masih ada PBV jadi next kita akan pakai RNAV oke terus ini ada yang bilang oil terbang lihat Metco Elsa besok nanti aku bahasin juga ya nah ini BSDE di star evaluation juga masih murah dan aku akan skip aja langsung cepat karena secara trading belum menarik jadi aku langsung skip aja CTRA itu juga CTRA valuasinya udah agak-agak mahal udah di atas rata-rata P1 valuasinya masih murah di bawah minus 1 PBV nya kemudian minus 1 rata-rata 5 tahun dan SMRA itu juga di bawah minus 1 atau pas minus 1 jadi yang murah BSDE, P1 dan SMRA kalau CTRA itu udah di atas di atas rata-rata ya standar deviasi Mbak ini apakah sama dengan signal trading crypto? trading crypto kita nggak pakai valuation kita pakai technical kalau kamu mau nonton tentang analisis aku buat crypto lihat di YouTube aku ya YouTube aku namanya ellenstripmy.com garis meeting YouTube jadi beberapa hari kemarin aku ada bahas analisis Bitcoin Bitcoin yang breakout lagi jadi besok pagi aku akan update lagi deh untuk analisis Bitcoin nya di YouTube aku jadi choose follow YouTube aku oke lanjut saham apalagi yang dia itu murah yang ini bukan si Garbat yang ini valuasinya murah tapi dia tuh fundamentalnya menurut aku bagus aku suka nah BBTN yang nunggu-nunggu BBTN BBTN itu valuasinya just slightly discounted sedikit di bawah rata-rata dia discounted 9% nah jadi perhatikan disini secara teknikal dia juga saat ini lagi sideways konsolidasi aku prefer dia tuh bisa sideways nya agak panjangan tapi kayaknya dia bakalan bisa ngegas lagi deh jadi BBTN aku saranin sih sebaiknya punya dikit dulu lah daripada nanti dia ngegas lagi buat long term menarik banget karena saham-saham big banks itu udah udah banyak yang naik so temen-temen yang masih memula disclaimer on tidak ada kata terlambat untuk mulai investasi saham jadi maksud aku bukan memotivasi kamu untuk FOMO justru aku motivasi kamu untuk belajar dulu disitu ada kupin disini mfes.id garis miristat daftar disini catat tanggalnya lebih baik kamu nonton ini dan belinya nanti setelah acara ini daripada kamu yang pemula-pemula langsung hajar beli saham itu sangat beresiko banget mindset dan strategi paham itu sangat penting sekali jadi jangan cuma asal ikut-ikutan beli terus besok turun kamu bingung gitu ya oke kemudian Sido di sini kita kalau kamu masih pemula kamu belum memahami bahasa yang aku pakai kalau aku bilang valuasinya murah artinya apa kamu nggak paham jadi tolong dipahami dulu menyamakan bahasanya belajar di investor ya Sido muncul Sido muncul saat ini valuasinya gimana kabar valuasinya udah naik dari minus dekat dengan minus 2 dalam beberapa hari aja kurang dari satu bulan dia tuh naik jadi valuasinya membentuk double bottom tidak hanya chart harga sahamnya dia valuasinya bentuk double bottom dan udah di bawah rata-rata dikit tapi aku nggak bisa kasih lihat chart valuasinya disini nanti kita akan kasih di seminar cigar bud untuk investor dan mtraders nah perhatikan disini ini salam Sido sebenarnya buat investi tapi untuk mtraders kita kasih bonus juga gitu Sido aku expect dia akan turun sebaiknya turun dulu supaya sideways nya bagus dan ada breakout lagi kalau dia naik kencang ya ya udah berarti yang cuan ya yang kemarin beli tinggal tinggal ngehold aja di mtrade disini kita ada punya saham Sido sebentar ya let me check Sido sekarang udah cuan jangka menengahnya cuan sekitaran 17-18% oke jadi elang gimana punya Sido nggak disclosure aku ada Sido dan memang belinya udah agak-agak lama waktu itu sempat merah dan sekarang udah mulai ijo dan aku masih ngehold aja memang aku suka ini dari dulu kalau kamu ngikutin aku dari bertahun-tahun aku memang beli dan buat ngehold ini buat long term hati-hati dengan kata-kata saya suka biasanya saya tahu yang pemula langsung akan hajar bleh padahal di Mfest kita ajarin portfolio desain meskipun suka dengan satu saham mesti ngeliat karakter saham ini kapitalisasi likuiditasnya gimana fundamentalnya gimana dan dia itu cenderung disukain oleh institusi atau enggak gitu jadi disitu menentukan berapa persen kamu boleh punya saham ini oke wow masih ada lagi beberapa saham yang segerbat tapi selebihnya kita akan bahas di webinar cuantastik Mtrade dan Mfest yang berjudul Cigarbat Investing tanggalnya kapan kita akan kasih tahu karena cuantastiknya sekarang enggak harus hari Sabtu dulu Sabtu terus kan sekarang Sabtu tuh kita ada banyak education yang lain jadi kita akan kasih tahu kapan jadi ikutin terus kalian yang member Mtrade dan juga peserta Mfest atau alumni Mfest kasih tahu follow terus aja kita punya pengumuman di internal oke yang aku akan bahas malam hari ini untuk saham Cigarbat yang terakhir ada Unilever tapi jangan leave dulu kenapa karena aku akan masih bahas Q&A kalian meskipun aku ngomong yang terakhir ini langsung pada cowo gitu Q&A nya belum aku bahas tertanyaan kamu jadi sabar dulu gengs mumpung saya lagi masih bersemangat padahal grab food saya masih di bawah oke Unilever disini ya aku ada kasih satu garis disini bersama dengan tim aku ya so semuanya ini kerja tim LMA tidak bekerja sendirian jadi perhatikan disini dia masih ada potensi koreksi sampai 2380 nah sementara secara valuasinya itu udah juarang banget di IDX di bursa kita tuh yang valuasinya tuh dibawah standar deviasi minus 2 cuman ini jadi kalau kamu mau nitip sendal iseng-iseng buat long term saya rasa ini contoh saham Cigarbat yang menarik kenapa? karena valuasinya murah banget dan secara fundamental kita nggak mikirin fundamentalnya kedepan growthnya gimana perusahaan ini kuat yang jelas ini bukan perusahaan yang sekedar kayak sahamnya digoreng-goreng enggak market capnya juga cukup gede tapi kalau ditanya prospek pertumbuhannya kedepan aku sendiri sih pesimis sebenarnya jadi kalau misalkan Ellen ada masuk kesini disclosure saat ini aku belum ada Unilever tapi seandainya aku masuk kesini pertimbangan aku just valuation aja dan porsinya nggak gede-gede ya ada diajarin di M-Fest apaan sih generasi futur komennya oke untuk saham Cigarbat lainnya kita akan bahas di seminar dan webinar cuantastik buat member and trade dan juga untuk peserta M-Fest kita gimana caranya join M-Fest M-Fest itu kita tidak buka untuk umum kamu kalau mau join M-Fest harus ikut M-Fest start dulu ya To'Ale bilang Unilever udah jatuh di timpah tanggal lagi maka dari itu dibilang Cigarbat udah jatuh untuk rokoknya ke timpah tangga tapi dia masih mengepul jadi masih ada yang mau oke kita akan lihat beberapa pertanyaan disini boleh nggak sih aku ngebahas Bitcoin boleh nggak tulis disini baru nanti aku bahas kalau banyak yang bilang boleh baru aku bahas sementara aku akan bahas saham yang lain disini ada saham TLKM TLKM nya buat trading sempat kena cut loss dan dia sekarang turun lagi di area supportnya jadi kita watch lagi untuk TLKM no oke oke kripto nya aku bahas di YouTube ya ah nggak boleh nih banyakannya nggak boleh kripto nya aku bahas di YouTube jadi kemarin aku udah bahas di YouTube aku akan post tentang kripto lainnya besok pagi aku akan sempetin ya siang kan ya jam 9-10an mungkin ya aku akan sempetin untuk nge-up kripto paling telat jam 12 siang lah ya di edit dulu dikit dirapiin sama tim aku kalau ngomongnya blepotan gitu BRPT ada yang nanya BRPT enggak lah singkat aja enggak untuk sahamnya Papa PP itu tadi yang aku bahas di awal yang menarik ada saham apa boleh tulis disini ada yang bilang boleh ada yang bilang nggak boleh ke YouTube aja ya follow aku bahas emas juga oke di YouTube aku akan bahas emas bahas kripto bahas apa aja yang aku mau bahas oke Cep oh Cuan dan Cepro oke Cuan gimana kalernya nih Cuan Cuan-Cuan ini gini-gini cara ngeliat dia mau naik atau enggak tuh sebenarnya gampang ini masih banyak nggak orang-orang yang punya kepentingan untuk profit taking simpelnya gini aku tarik ya dari awal harga IPO dia sampai sekarang ini tuh masih 1.900an persen artinya masih banyak duit gede atau big money entah bandar entah investor yang mereka masih posisi untung gitu ya supaya enggak misleading karena judul sahamnya kodenya Cuan jadi aku bilang kata untung aja nih masih banyak yang untung karena nih lihat nih dari awal IPO sampai dia harga sekarang tuh masih plus 1.900 persen kesimpulannya sebenarnya masih banyak yang punya kepentingan untuk mau buang barang nah caranya gimana kalau mau profit taking dibuangin terus ya nggak ada yang mau beli toh ketakutan semua toh jadinya di up dulu nah pertanyaannya boleh nggak buat trading jangka pendek jawaban aku sama kayak brand tadi kalau kamu mau trading nitip sendal aja dan hati-hati siapin resiko lebih besar daripada potensi profitnya anyway oke gengs aku mau kasih tau satu hal yang penting banget disini join mvstart ya mvstart tuh buat kalian yang pemula aku nggak saranin kalian langsung beli saham di mvstart.id garis miris start ini adalah edukasi saham yang wajib untuk pemula VST23 kode promonya biar bisa dapat gratis emiten EBT udah redup ya miss PGEO, MBMA, VKTR, MMN oke aku akan bahas ini buat Pak Hendra yang udah jadi user setia kita semuanya diikutin jadi aku bahas ini ya yuk kita lihat PGEO PGEO masih sideways-sideways aja ya aku nggak anti dengan satu saham dan juga nggak fanatik dengan satu saham hati-hati yang dilingkirin disini artinya tuh bisa tiba-tiba ada buangan PGEO kalau mau beli nunggu retrace 1175 atau breakout dari 1245 dengan money management stop lossnya ketat ya PGEO kenapa? karena ada resiko bantingan gampang dibanting disini oke terus kemudian ada MBMA, VKTR, dan MMN kabarnya PIE MBMA ini kabarnya masih sideways-sideways aja jadi selama masih di atas 610 kalau mau ngehold masih boleh kemudian bukan rekomendasi bayi ya by the way ya VKTR kabarnya bagaimana VKTR ini baru di awal masa konsolidasinya bagus dia turun daripada dia nggak turun sama sekali malah jadi nggak sehat dia biar sideways dulu kenapa disini sama sekali nggak ada likuiditas tiba-tiba ada lonjakan likuiditas yang cukup kencang di 21 Februari sampai pada tanggal 26 Februari jadi sekarang aku mau lihat nih kalau dia turun, turunnya tuh likuiditasnya tuh hilang lagi jadi kecil lagi atau dia bisa stabil kalau dia sideways, ini volumenya cuma turun dikit nggak sampai hilang banget artinya ini lebih bagus, lebih sehat dan kita bisa ngewatch baik buy on retracement saat sideways-nya atau ketika breakout jadi tunggu dulu kemudian AMMN gimana kabarnya si AMMN AMMN ini kabarnya PIE AMMN kabarnya ya masih uptrend aja aku melihat kalau AMMN ini ada tendensi tendensi seperti brand dan juga seperti cuan pembeli-pembeli awal itu sekarang keuntungannya masih banyak jadi kalau kamu mau trading sebenarnya boleh trading disini karena memang trendnya naik tapi ingat-ingat money managementnya disini sifatnya nitip sendal aja dan masih ada untuk jangka pendeknya disini mulai menarik ada mungkin beberapa saham yang aku nggak mention dan wow ada dari sektor consumer goods buat di Mtrade besok pagi ada dari konglomerasi eh bukan Astra ya gitu terus kemudian ada saham dari sektor commodity juga ada dan ya ini yang akan dibahas di morning briefing Mtrade besok dan jadi watchlist untuk trading jangan pendek by the way watchlist itu tidak akan berguna kalau di real time-nya tidak ada konfirmasi jadi Mtrade selalu kasih recommendation dan review itu secara real time udah jam 8.50 aku mau makan dan setiap malam selalu jam 6 jam 7 aku ngantuk setelah IG live aku nggak jadi ngantuk semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa ikut MFestark disini kalau mau ikut MFest saya sarankan harus ikut ini dulu bye bye salam profit